Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali ini saya akan mereview bit 2015 ya 2015 ini bit generasi ketiga ya yang sudah injeksi secara keseluruhan fitur ini motor ini apa ya kelebihannya satu ya irit ya irit ya tidak neko-neko kalau fiturnya ya seperti motor umumnya lah motor ini irit jadi untuk kerja sangat direkomendasikan motor yang ini bentuknya agak kecil ya jadi ini untuk apa pengendara yang tubuhnya 170 tingginya ya tidak terlalu gemuk nah itu masih pas kalau untuk yang orangnya berbadan gemuk ya atau tinggi yang mungkin kurang profosional yang dibanding dari generasi sebelumnya ya atau setelahnya ini lebih lebih proporsional ya lebih lebih apa pas ya istilahnya ya jadi ergonominya pas ya dari sisi aksen lampu-lampunya lampu depan atau belakangnya tidak terlalu kecil atau besar ya ini pas teman-temannya jadi ya menurut saya ini secara berbadi ya jadi salah bodinya dari yang generasi sebelumnya ya ataupun sesudahnya ini lebih bagus yang ini lebih suka yang ini ya istilahnya ya kalau fiturnya motor ini tidak ada yang istimewa yang seperti yang saya katakan tadi sama seperti yang punya hanya belum Hai apa igling stop masih manual masih biasa motor ini kurang lebih sudah hampir 5 tahun 5 tahun masih layak layak dipakai sekarang tidak terlalu ketinggalan untuk fiturnya tambahannya paling bagasi bagian tengah bagasi bagian tengah kita coba lihat untuk bagasi tengahnya ini senajan motornya ini kecil tapi cukup lebar bisa menampung sekitar 11 liter kalau dilihat sepaknya 11 liter untuk tenaga secara keseluruhan akselerasinya masih bagus karena ini tenacan CC nya kecil motor ini CC nya kecil tapi bodinya kecil juga kemudian bebannya ringan jadi itu ya kelebihannya matahari ini satu ya irit itu ya kalau fitur fitur ya sama seperti yang lain untuk tenaga akselerasinya cukup bagus saya ulangi lagi selain meski mesinnya kecil tapi ini motornya juga kecil dan bobotnya juga ringan sekitar 93 kilo tidak ada 100 itu ya kalau yang beli barangkali motor ini masih direkomendasikan untuk tahun sekian 5 tahun pun sudah masih direkomendasikan meskipun sudah 5 tahun karena khas honda jadi penurunan performanya tidak begitu terlalu sekian dari saya kurang lebih maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh